Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali pagi ini kita bersama dalam acara Hikmat Pagi Datang untuk menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya pagi ini bangun dalam keadaan sehat wa alfiyat Dan selalu penuh semangat untuk memulai hari ini Untuk memulai aktivitas kita semua baik dalam pekerjaan maupun dalam tugas-tugas yang lain Kembali kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian Bahwa pagi hari ini pada tanggal 9 Desember 2020 Kita juga akan mengadakan di kota kita di Semarang yang tercinta ini Pilwakot Mohon pergunakanlah hak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memilih wali kota untuk kota Semarang kita yang tercinta ini Dan gunakanlah hak itu untuk membuat kota Semarang kita memiliki pemimpin yang baik Yang membangun kota Semarang ini sehingga menjadi kota yang semakin kita cintai Pemimpin yang juga takut akan Tuhan dan membangun kita semua menjadi masa depan yang lebih baik lagi Sebelum memulai nikmat pagi hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Utomo Mari kita berdoa Bapak Mak Kudus Terima kasih pagi hari ini Engkau telah memberikan kita semua kesehatan Dan juga berkatmu untuk menikmati pagi hari ini Berkati juga kami semua agar dapat menjalankan aktivitas pagi hari ini Dengan baik Dan selalu dalam lingkungan berkatmu Bapak Kami juga mohon padamu semoga kau buat kota Semarang pada hari ini yang mengikuti pilwakot Menjadi kota yang nyaman, tenang, tanpa ada permasalahan atau keributan apapun Sehingga kami juga dapat menikmati hari-hari besok dengan pimpinan kota Semarang ini Dengan pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat Dan juga selalu takut akan padamu saja Tuhan Kami juga mohon berkati pendeta Utomo Yang akan membawakan ikmat pagi hari ini Renungan pagi hari ini Agar kau urapi beliau Setiap firman yang disampaikan oleh beliau Dapat membawa kami menjadi lebih dekat Dan lebih mengerti apa yang menjadi keinginanmu Bapak Agar kami dapat juga melaksanakan dalam kehidupan kami Kami sehari lepas hari Sesuai dengan gendakmu Terima kasih Bapak Demi nama Tuhan Yesus Putramu Kami telah berdoa dan bersyukur Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Hikmat pagi hari ini Akan dibawakan oleh pendeta Utomo Dengan Tema Kasih terbesar Firman yang melandasi Hikmat pagi hari ini Terambil dari Yohanes 3 ayat 16 Yang berbunyi demikian Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di Ekersen Memaknai ayat Yohanes 3 ayat 16 Sebagai kasih Allah bagi dunia yang berdosa Dunia yang dimaksud disini adalah dunia yang berdosa Kumpulan manusia di dalam totalitasnya Kumpulan manusia di dalam totalitasnya melawan Allah dan sedang menuju kebinasaan Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kasih Allah ini tentu membuka pintu bagi setiap orang Menjadi dorongan dasar bagi orang-orang Kristen Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Allah Dan percaya Kristus Untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia Supaya orang mendengar Kristus percaya Dan dengan demikian mereka boleh diselamatkan Sedangkan di Elmudi memberikan ilustrasi Yohanes 3 ayat 16 Seperti pintu yang di depannya tertulis Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Percayalah kepada Kristus Anak tunggal Allah itu Maka engkau tidak akan binasa Ketika mendengar Injil Percaya kepada Kristus Dan masuk melalui pintu itu Di belakang pintu itu ada tulisan yang lain Kamu bisa percaya Karena aku telah memilih engkau Sebelum dunia dijadikan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Karsen dan karsen dan mudi Memahami dan meyakini dengan sungguh-sungguh Akan kasih Allah yang besar Kepada manusia berdosa Mereka mendorong dan mengundang setiap orang Yang mendengar Injil untuk percaya Serta menikmati kasih Allah yang menajubkan tersebut Itulah juga yang diajarkan Tuhan Yesus Kepada Nicodemus Agar ia percaya Akan kasih Allah kepada manusia berdosa Dan dunia Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal Bahkan Tuhan Yesus menyatakan Bahwa Allah mengutus anaknya Bukan untuk mengakimi dunia Tetapi menyelamatkannya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kasih Allah telah membuka pengharapan Dan memberikan jaminan Akan kehidupan kekal dalam anugerahnya Oleh karena itu Setiap abdi atau murid-murid Kristus Wajib percaya Dan hidup dalam kasih terbesar Allah ini Serta bersemangat Untuk mengabarkannya kepada semua orang Ayo kabarkan Kasih terbesar harus dimiliki Dan disebar Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik siapa kami Ketika kami mengingat kasih setia Tuhan Yang begitu ajaib Agung dan menakjubkan bagi kami Senantiasa kami bersyukur Bahwa kami boleh mengenal Kami boleh Menikmati kasih Tuhan Dan sampai dengan saat ini Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Ajalah kami untuk senantiasa Mensyukuri kasih besar itu Mampukan kami untuk tinggal di dalamnya Dan juga mampukan kami untuk menyebarkannya Sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus Percaya kepada Kristus Dan juga menjadi anak-anak Tuhan Ini doa kami Kami menyerahkan hari ini Tuhan Dan kami percaya Bahwa kasih Tuhan Senantiasa boleh menolong kami Menjalani hari-hari kami Memberikan kekuatan dan pengharapan Dan kami percaya Dan kami percaya Bahwa kami boleh setia sampai pada akhirnya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Penatua Edy Kita bersyukur Kita bersama-sama bisa melayani Hikmat pagi pada hari ini Pak Edy Penatua Edy Bicara tentang kasih terbesar dari Allah Apakah ada pesan Yang akan disampaikan kepada anggota Jemaat dan simpatisan kita Silahkan Pak Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang kembali bisa sharing Atau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Bahwa Kasih terbesar Dari Tuhan Tiap hari-hari lepas hari selalu Tuhan curahkan pada kita semua Dalam keadaan pandemi seperti ini Seperti kami yang Bergerak di bidang swasta dan lain-lain Mengalami tekanan maupun pukulan yang sangat telak Dalam kehidupan ini Tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan Selalu mendampingi kami Tuhan selalu mencurahkan Kasih Terbesar Dalam hari lepas hari yang kami jalani semua Kasih terbesar dari Tuhan Kasih terbesar dari Tuhan selalu melingkupi setiap perjalanan hari-hari kami Meskipun kami merasakan berat Tapi kami merasakan Kasih itu selalu menolong kami Selalu menguatkan hati kami Bentuk real dari kasih terbesar itu adalah Keluarga Maupun orang-orang yang terdekat Di kami Di kita semua Hanya dengan support Maupun Kasih sayang dari keluarga yang Saling Mengeratkan Itu membuat kita semua Bisa bertahan Bisa survive Maupun bangkit dari semua Permasalahan yang ada Jadi Bapak Ibu Saudara Selalu ingatlah pada Tuhan Bahwa Tuhan Selalu Melindungi kita Selalu menyertai kita Setiap langkah Kehidupan kita Dengan situasi Pandemi seperti ini Yakinlah Bahwa Tuhan selalu Membawa kita Ke arah yang lebih baik Masa depan yang lebih baik Meskipun situasi seperti ini Kita harus selalu yakin Bahwa Tuhan mempunyai rencana Yang lebih baik di Hari Depan Buat kita semua Begitu Pak Terima kasih Terima kasih Penatua Edy Untuk sharingnya Dan juga untuk pesannya Buat kita Bapak Ibu Saudara Mari Jalani hari ini Dengan percaya Bahwa kasih Tuhan Menyertai kita Kasih Tuhan Senantiasa ada Bagi kita Selamat berkarya Selamat menikmati Kasih Tuhan Jangan lupa Bagi daerah-daerah Yang saat ini Ada kesempatan Untuk menggunakan Hak pilih Memilih kepala daerah Gunakan dengan bertanggung jawab Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati